Pasca eksekusi mati terpidana narkoba, pemerintah Belanda menunjukkan protes kerasnya dengan menarik duta besar dari Jakarta. Menurut Menteri Luar Negeri Belanda Bert Konders, negeri Kincir juga tengah menyiapkan langkah diplomatik lainnya untuk menyikapi penolakan pembatalan eksekusi mati terhadap warganya. Pemerintah Indonesia mengeksekusi mati enam terpidana narkoba, DLP Nusa Kambangan dan Bojolali pada Minggu Dinihari 18 Januari 2015. Mereka adalah Marco Acer Cardoso Marera dari Brazil, Daniel Enemua dari Nigeria, Angkim Soe dari Belanda, Nama Ona Dennis dari Malawi, Rany Andriani dari Indonesia, dan Trantihan dari Vietnam.